Ada gak sih orang yang mau seumur hidupnya jomblo? Kayaknya gak ada ya. Sebenernya jarang kita nemuin orang yang terbiasa sendiri di masa muda terus mau jadi jomblo aja selamanya. Manusia itu tumbuh dengan cara belajar, begitupun dengan cara manusia nyari pasangan. Hampir gak ada penelitian yang bilang kalau keputusan buat jadi jomblo itu adalah hasil dari genetika. Gak juga ada teori yang bilang kalau misalnya ayah sering ngejomblo, makanya anaknya jadi ngejomblo selamanya. Jadi kalau ada orang yang sering ngejomblo, ini biasanya bukan karena bakat keturunan, tapi karena belum belajar caranya cinta-cintaan atau justru milih ngejomblo karena pelajaran hidup yang udah didapet. Misalnya ketika seseorang belum tahu cara bilang sayang yang bener atau masih takut buat deketin gebetan, biasanya dia masih butuh belajar lagi buat deketin gebetannya. Atau ketika seseorang nyoba memutuskan untuk hidup sendiri, mungkin dia belajar kalau punya pasangan itu bisa ngeganggu tujuan hidupnya seperti karirnya. Dan misalnya lagi nih, orang yang punya pandangan kalau punya pasangan itu bisa bikin seneng memang, tapi di sisi lain dia harus tetap siap sakit hati. Mungkin juga seseorang takut jalanin hubungan untuk menghindari kemungkinan sakit hati suatu saat nanti. Pada dasarnya, manusia itu nyari kenyamanan. Kita semua cenderung mulai dan terus melakukan sesuatu yang menurut kita nyaman. Punya pasangan itu jelas sebuah kenyamanan tersendiri. Bahkan sebaliknya gak punya pasangan pun juga bisa jadi kenyamanan. Jadi kalau kita belum nemu pasangan yang tepat, kayaknya kita bisa tenang aja. Ngejomblo kan bukan cita-cita kita dari kecil. Setiap orang belajar cara dapetin pasangan dan punya seleranya masing-masing tanpa perlu dibuat khawatir oleh target waktu. Seandainya seseorang masih nyaman sendirian, ya biasanya dia akan sendiri dulu. Tapi ketika dia nyaman dengan situasi punya pasangan, ya dia akan bareng terus sama pasangannya. Seperti kata Eric Fromm, manusia itu mengejar harapan. Dan harapan manusia adalah bagaimana bisa hidup senyaman mungkin. Terima kasih telah menonton!